. Penyanyi dangdut Lesti Kejora akhirnya kembali lagi tampil di televisi setelah sempat vakum karena kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, sejak September tahun 2022 lalu. Sebagai informasi, baru-baru ini Lesti Kejora kembali tampil nyanyi dalam sebuah acara penghargaan stasiun televisi. Pelantun, sekali seumur hidup, ini bersyukur karena masih banyak penggemar yang mendukungnya kembali tampil bernyanyi di televisi. Alhamdulillah Masya Allah, bersyukur sekali, banyak yang dukung ujar Lesti Kejora di kawasan Cilanda, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2023. Lesti berharap kedepannya tak hanya bisa tampil lagi di televisi, tetapi bisa terus berkarya. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk industri musik, khususnya musik dangdut. Doain mudah-mudahan kedepannya aku bisa terus berkarya. Kasih yang terbaik untuk industri musik, khususnya musik dangdut, kata Lesti. Saat ditanya apakah bakal menerima kembali job-job di televisi kedepannya, Lesti mengiakannya. Ia insya Allah mau atuh, tutur Lesti Kejora. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengalami masalah rumah tangga beberapa waktu lalu. Lesti sempat melaporkan Rizky Bilar di Polres Jakarta Selatan dengan tuduhan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Bilar bahkan sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Namun setelah melalui proses restoratif justice, Lesti Kejora mencabut laporannya ke polisi. Lesti mengatakan mencabut laporan dan berdamai dengan sang suami merupakan keputusan terbaik bagi mereka. Tapi insya Allah, keputusan ini keputusan yang terbaik. Insya Allah untuk keluarga kami. Lanjutnya, di sisi lain, Bilar secara khusus meminta maaf kepada keluarga Lesti. Saya juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada pihak keluarga istri, ayah mertua, ibu mertua saya. Karena saya sudah gagal mengamban amanah yang mereka berikan, tutur Bilar. Dengan mata berkaca-kaca, Bilar ingin memperbaiki kesalahannya. Saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya. Tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk istri saya, ucap Bilar. Terima kasih telah menonton!